5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah untuk mata pelajaran tematik tema 2 Kita belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan Sub tema 3 menyayangi tumbuhan Nah kita sudah sampai di pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjual tanaman Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan Nah adik-adik dalam mewawancarai seseorang Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan Untuk orang yang akan kita wawancarai Supaya saat kita wawancara itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar adik-adik Nah untuk membuat pertanyaan dalam mewawancarai seseorang Kalian harus mengenal dulu tentang kata tanya Kalian bisa melihat video pembelajaran Kak Citra Tentang kata tanya atau kalimat tanya Nah kalian nanti cari ya di channel Kak Citra Nah disini Siti dan Edo akan melakukan wawancara dengan penjual tanaman Berarti Siti dan Edo dan teman-teman lainnya Harus menyusun pertanyaan yang sesuai dengan profesi Atau sesuai dengan pekerjaan dari orang yang mereka wawancarai Nah pekerjaannya disini adalah penjual tanaman Berarti pertanyaan yang dipakai adalah pertanyaan yang sesuai dengan tanaman adik-adik Nah yuk kita coba lihat Kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya Nah disini Kak Citra sudah membuat beberapa pertanyaan Yang bisa kalian ajukan saat kalian mewawancarai penjual tanaman Misalnya seperti itu ya Nah disini Kak Citra misalnya contoh ada pertanyaan seperti ini Sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Mengapa tanaman harus dirawat? Berapa kali tanaman harus disiram dalam satu harinya? Mengapa tanaman harus dipupuk? Tanaman apa saja ya yang ada disini? Lalu bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Nah ini kalimat tanya ini Pertanyaan ini bisa kalian buat sebelum kalian mewawancarai Orang yang bersangkutan adik-adik Kalau yang kita wawancarai adalah seorang guru misalnya Ya kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan profesinya Nah adik-adik bisa membuat kalimat atau pertanyaan untuk wawancara Setiap keluarga itu memiliki tugas masing-masing Masih ingatkah adik-adik tugas dari masing-masing keluarga? Yuk kita pelajari bersama Nah disini ada tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak Contoh tugas ayah disini adalah mencintai anak Mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, menyayangi ibu Disini adalah tugas seorang ayah Tugas seorang ibu adalah mencintai anak, menyiapkan makanan, menyirami tanaman, mencari nafkah, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merawat keluarga, mendampingi anak belajar Itu tugas seorang ibu Lalu tugas seorang anak nih tugas adik-adik semuanya Yaitu belajar, menghormati orang tua, menyirami tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan untuk tas sekolah atau peralatan sekolah Lalu membantu orang tua itu tugas dari seorang anak adik-adik Nah sekarang kalian tahu tugas ayah, tugas ibu dan tugas anak Adik-adik harus melakukan setiap tugas kalian masing-masing sesuai dengan apa yang ada disini nih adik-adik Jadi kalian bisa tambahkan lagi Misalnya membantu mencuci piring itu tugas anak boleh adik-adik ya Jadilah anak yang baik dan hebat Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini Nah adik-adik disini Kak Citra punya soal cerita yang akan kita selesaikan dengan garis bilangan Panjang sebuah ranting kayu 5 cm Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah kita buat dulu garis bilangan seperti ini Dari angka 0 bisa kalian buat sampai angka berapapun ya adik-adik ya Nah disini Kak Citra buat sampai angka 12 Nah panjang sebuah ranting kayu 5 cm Berarti yang pertama kita mencari dulu 5 cm Berarti 5 cm itu kita hitung dari angka 0 ini Kesamping kanan adik-adik Berarti 5 langkah kesamping kanan 0 kita melangkah ke 1, 2, 3, 4, 5 Nah berarti ranting kayu yang pertama letaknya ada disini nih panjangnya Lalu panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm Nah dari disini ya dari panjang ranting kayu yang pertama itu bertambah 6 cm ke kanan Berarti dari angka 5 kita ke kanan 6 langkah Kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah jadi panjang ranting kayunya yang kedua dari angka 5 sampai angka 11 ini Nah hasilnya panjang ranting keduanya adalah dari 0 sampai titik terakhir Berarti ada angka berarti ada angka berapa disini 11 adik-adik Maka 5 ditambah 6 sama dengan 11 Kesimpulannya Jadi panjang kedua ranting kayu tersebut ada 11 cm Begitu cara penyelesaiannya Soal cerita berikutnya Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm Beni memegang daun yang panjangnya juga 8 cm Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah kita buat dulu garis bilangan dari 0 ya disini Kak Cita buat dari 0 sampai 20 nih garis bilangannya Nah kita buat dulu Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm Kita buat garis dari 0 sampai 8 Nah ini panjang punya Edo Lalu punya Beni Dari angka 8 kita hitung 8 juga Nah disini Kak Cita sudah buat lingkarannya Dari 8 kita hitung 8 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti berakhir di angka 16 Maka panjang daun keduanya adalah dari 0 sampai 16 ini Ini adalah panjang daun keduanya Maka 8 ditambah 8 hasilnya adalah 16 Kesimpulannya jadi panjang kedua daun ada 16 cm Contoh soal cerita berikutnya Panjang selai rumput 9 cm Panjang selai rumput lainnya 4 cm Berapakah panjang kedua rumput? Kita buat dulu nih garis bilangannya Lalu kita buat panjang selai rumput 9 cm Berarti dari 0 sampai 9 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lalu dari 9 nya kita hitung nih Panjang helai berikutnya Rumput berikutnya adik-adik Yaitu 4 cm Berarti kita hitung dari 9 ini ke kanan 4 cm 1, 2, 3, 4 Berarti dianggap berapa? 13 adik-adik Maka panjangnya dari 0 sampai 13 9 ditambah 4 sama dengan 13 Jadi panjang kedua rumputnya ada berapa? 13 cm Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 2, tema 3 pembelajaran yang kelima Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Kak Citra mohon maaf apabila ada kesalahan dalam Kak Citra menyampaikan Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih